Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini ada sebuah kekuasan daripada teman-teman sekalian Yaitu Genting Skyward Time Apa ya Tempaks ya Tempaks get ready Oke Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Wow Masya Allah cantiknya Ini macam jatimpak ya kan Kalau dekat mana Dekat Jawa Timur tuh Dekat Malang tuh ada jatimpak Oh ini Tempaks namanya Oke Kita tengok disini ada macam Ya Replika gunung macam tu Oke Masya Allah Kita akan tengok nih Sampai selesai Genting Skyward Time Bacanya gimana sih guys Highland Oke Masya Allah Ini tempat bermain yang sangat menyenangkan sekali Ini guys Beneran banget ini Wow Ini anak-anak pada Senang disini guys Oke Wow Jalannya kayak gimana gitu kan Itu bikin kita pusing nanti ya Oke Jadi masih Pembangunan ya Belum selesai juga ya Oke Arenanya Wow Wow Oke guys Disini yang ada bukit-bukit ini Apa tempat jalan Atau memang ada kayak Roller 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 coaster Ya gitulah maksudnya Wow Guys Oke Menyenangkan sekali ya tempat seperti ini Kita aja yang sudah besar kayak seneng banget pas kesini Kita tempat-tempat seperti ini Tempat bermain ya kan Waduh Wow Tapi memang belum selesai ya teman-teman Masih pembangunan disini Mungkin ini baru ya teman-teman Atau gimana Saya kurang paham juga ya Wow Wih Ini yang hitam-hitam ini buat jalan atau gimana ya guys Oke Coba kita lihat Apa saja yang ada disana Tapi Masya Allah ya Dekat dengan bukit ini Dekat dengan bukit Dan macam seronok lah Kalau kita tengok daripada atas Oke Oke ini sebelah mananya guys Oke Oh Balik lagi disini Masya Allah Bukan disini ada macam jembatan-jembatan macam tu Ini bukan Untuk kereta ke Atau untuk apa ya Train Saya tak faham juga lah Tapi jalan dia memang macam Tengah tu Eh tak faham Masya Allah cantik ya Wow Oh ini ada bangunan-bangunan kayak Di luar negeri gitu ya guys ya Oke Kalau di Malang itu memang ada guys Jadi setiap bangunan-bangunan kayak Arab Terus Perancis Apa Perancis Eropa Eropa gitu Keren banget guys pokoknya Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung ke Indonesia Saya saranin buat Ke Jatimpak ya Yang ada di Malang Itu suasana disana tuh sejuk Enak banget pokoknya lah Keren dan tempatnya juga Satwa dan juga kayak gini banyak guys Pokoknya gede banget pokoknya lah Buat bermain itu Wow Nanti teman-teman bisa browsing Jatimpak Semalang ya Itu sangat-sangat Wow Menurut saya Karena gede banget guys Kalau ini kan memang Macam sepetak saja kan Bukan yang luas sangat Oke Masya Allah Tapi kalau kita pusing Di dalam ini memang Yelah Memakan waktu juga kan Sebab wisata Ataupun tempat-tempatnya Banyak Tapi saya tertarik dengan Gunung nih guys Ini apa Nanti mainan dia Loller Gimana sih Loller Oke Susah banget Ngomongnya Oke Masya Allah Oh Memang dia di atas Bukit guys Wih mantap Nian Nih Wih jalan nih Sudah macam Eropa saja lah Wow Wow Ini memang jauh daripada Apa namanya ya KL mungkin Saya tak faham juga Genting ini Oke Memang dekat bukit Saya kira tadi Bukan di atas bukit tau Wih cantik lah Vini Wow Terbaik lah Mantap jiwa Memang di sini Itu apa ya Kalau di atas bukit Macam ni Dan Dekat samping-samping tu Tanaman semua Macam sejuk sangat lah Duduk kat sini Bermain pun Okey je Wow Boleh-boleh Kalau ni dah selesai Mungkin Kita boleh ke sana Nantilah Covid-19 Dah selesai Oke Kita jom Pergi ke sana InsyaAllah Kita nabung Daripada sekarang ni Kalau ada yang nak Belikan tiket Okey lah Oke Dah selesai ni All right So keren banget guys Itulah tadi Kenting Skywalk Timpaks Get ready Dari SCM Channel Jadi Keren banget Kalau menurut saya Di atas bukit Seperti itu Dan Ya pasti Suasananya Ataupun udaranya Di sana Sejuk guys Sama halnya DJ Timpaks Yang ada di Malang Itu memang Sejuk sangat guys Kalau ke sana Kena pakai jaket tau Tapi kalau udah siang Itu macam Panas sikit lah Tapi kalau orang yang Tak suka sejuk Maka Kena jaket macam tu Dan memang Di era pandemi Covid-19 ni Awal-awal Sebelum PPKM Itu memang Buka semuanya Untuk wisata Tapi dibatasi Dan sekarang Jawa dan Bali Itu Ada diperlakukan PPKM Dari Tanggal 3 Sampai tanggal 20-21 Seperti itu guys Dengan adanya PPKM ini Ya memang terbatas Demi istilahnya Penyelamatan Daripada Janggitan Covid-19 Supaya tidak Menyebar banyak Dan sekarang Karena memang Ya Allah Dalam sehari 20 ribu 20 ribu Selama beberapa hari ini Tidak turun Bahkan naik Angkanya Allah Akbar Tapi memang ini Ya gak ngerti juga Istilahnya mungkin Ya orang-orang itu Kayak berpikir Sudah gak ada Gitu kan Cuman Aduh Banyak gak percaya juga Tentang Covid-19 ini Makanya Semakin banyak juga Ketika istilahnya Yang Berkumpul-kumpul Berjumpas Anak saudara Dan sebagainya Itu menyebabkan Covid-19 ini Menyebar dengan Luas Menyebar dengan cepat Guys Dan disini Khususnya Kayak di kampung-kampung Itu banyak Mereka yang Ya termakan oleh Hoax Hoax ya Karena Untuk vaksin saja Mereka menolak Untuk swab saja Mereka nolak Sehingga disitu Ya gak ngerti juga Mau bilang apa Gitu kan Tapi yang terpenting adalah Kalau kita istilahnya Bisa vaksin Nah disitu bisa Meminimalisir Akibat ataupun Ya rasa sakit Yang ada pada Covid-19 itu Istilahnya pada diri kita Macam itu guys Dan Ya Ketika Hoax dimana-mana Sekarang ini Kalau vaksin Nanti Akan meninggal Atau mati Seperti itu Orang kampung Kalau ditakut-takutin Seperti itu Ya pasti takut kan Semua orang kalau ditakut-takutin Tentang kematian Itu pasti takut lah Nah disitu Hoaxnya itu banyak banget Ya saya harap Istilahnya pemerintah Indonesia juga Bisa istilahnya Menanggulangi Hoax-hoax ini Atau bahkan Orang yang memang Menyebarkan hoax ini Langsung Dipenjara aja Seperti itu Karena memang Sangat meresahkan sekali Dan dengan vaksin Kita bisa Memperkecil Penyebaran Covid-19 ini Terima kasih Teman-teman semua Yang sudah Nonton video ini Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Tetap jaga kesehatan Batuhi SOP Ataupun protokol kesehatan Dan jangan lupa untuk Konsumsi makanan-makanan sehat Bukan makanan-makanan lezat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dibaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya